Hai Hai semua kembali lagi di Alvin koketil Oke teman-teman hari ini kontennya mau bahas tentang cana andraw ya di sini aku masih punya andraw sekitar apa senti ya enam senti ya Nah 5-6 senti ini masih bocil kali sebelumnya aku pernah update tentang andraw kalau andraw bahwa waktu itu andrawku saat dikacahin selalu kabur ke belakang teman-teman kaget ya ini dia kaget dengan lampu ya lampu karena biasanya lampunya sedikit redup ini ku bikin terang karena kebutuhan kebutuhan konten teman-temannya ya ini aku pancing dulu ya biar ah biar enggak enggak terlalu kaget pincet nah ini biasanya pincet untuk kasih dia makan ya ini fungsinya pincet sering dikasih makan pakai pincet saat dia kayak tadi kaget dengan kondisi soma cahaya atau filter yang biasanya jarang di filterin jadi dia langsung aktif lagi teman-teman fungsi dari ping kita memberikan makan menggunakan pincet terus yang kedua Hai kalau kita pakai alat pakai pincet biar dia enggak respon feedingnya kita pakai tangan teman-teman nanti kalau respon feeding pakai tangan kita ngasih makannya pakai tangan nanti saat tangan kita dideketin gini dia akan respon feeding ke tangan gitu Hai ini aku update sekarang andrawku udah mulai mau flaring ya teman-temannya pakai kaca tadi udah aku coba ya udah udah mulai sedikit-sedikit flaring pakai kaca nanti bakal kut kasih tahu caranya kok bisa dengan cepat aku ngeflaringin dia pakai kaca ya ini aku coba dulu ya Hai semoga terlihat ya Hai tuh teman-teman tuh flaring ini calon bakal bisa manggap-manggap ini karena flaringnya aja udah buka mulut sangat lebar ya tapi ya itu teman-teman belum stabil karena kadang belum terbiasa dengan kehadiran kaca jadi saat tiba-tiba ada kaca ya dia bakal mundur tapi kalau dia udah fokus bakal flaring dia ini nih udah fokus nih udah mulai ngedekat nih udah mulai ngedekat nih udah mulai ngedekat nih udah mulai ngerespon ya bener-bener masih bocil ini teman-teman ya warna birunya aja masih belum pekat ya Hai sakit Oh ya teman-teman sekalian kita bahas aja caranya biar dia mau flaring kaca ya pasti banyak dari teman-teman kalau andrawnya pasti kasih kaca lari ke belakang takut labakan luncat-luncat malahan caranya gini teman-teman ya eh si kacanya saat kita ngasih kaca kita ngasihnya perlahan-lahan teman-teman dari jauh nih kayak aku nih ini dari jauh nih biar dia nggak nggak kaget dengan kedatangan kacanya perlahan-lahan biar dia fokus bahwa di kaca ini ada ada channel lain biar biar dia fokus dulu dari jauh kayak gini nih nah ini saat dia udah anteng udah ngembangin si dursalnya berarti dia udah fokus dengan Hai pantulan kacanya ini nih nih flaring ya semoga terlihat nggak mungkin nggak terlihat ya temen-temen ya Hai tuh flaring tuh tuh ya kan Oh Hai mungkin kacanya dari samping aja ya biar biar dia bisa ya Hai ini Coba aku perlihatkan ya Hai beliau flaring ke temen-temen tuh ya memang butuh kesabaran ya kalau masih bocil ini karena mental belum stabil juga tapi yang terpenting dia sudah mulai ada respon sedikit dan mau flaring dia jeleknya nih kalau flaring dorsal bagian depan ada yang kelipat dorsal depannya ada yang kelipat jeleknya itu teman-teman yang punya canaan drago sampai mangap ini ini gimana ya kalau apa ya cana ya semua cana ya kalau flaringnya sudah sampai mangap kayak gitu teman-teman itu progres ke depannya enak cenderung nanti akan mudah dibikin mangap-mangap karena andrao ini juga bisa salah satu cana yang bisa dibikin mangap-mangap teman-teman ya cuma jeleknya yang punya aku kalau dia marah kali dorsalnya yang bagian depan kelipat jadi kayak pulkra tapi gak tahu ya nanti ya ini terus untuk pindah ke jari ya semuanya ini kan dia juga belum pernah aku latih flaring pakai jari ini kita coba caranya gini teman-teman biar sekalian ya karena pas dia udah mulai flaring pakai kaca kita udah langsung bisa latih flaring pakai jari pertama kita kacain dulu teman-teman bener-bener biar dia sampai marah betul ini udah mulai marah nih udah mulai ngelipetin dorsalnya ini udah mulai marah kita ganti pakai jari pelan-pelan gantinya tuh respon dia pakai jari kalau udah mulai nguncup lagi gak terlalu flaring kita kacain lagi sampai dia bener-bener naik lagi marahnya emosinya sampai muncak baru kita ganti jari pelan-pelan gini nanti dia bakal ngunci kok sama jarinya dan terbiasa nganggep jari kita kayak cana lain atau lawannya dia gitu ini calon gondrong juga teman-teman bisa terlihat dari dorsalnya ya dorsalnya itu udah ngembang kali gini kalau untuk jari dia respon tuh respon cuma belum flaring ya respon-respon tapi belum flaring intinya respon itu dia dikira ngasih makan juga bisa jadi atau dia udah gak takut atau tertarik dengan jari kita antara itu jadi belum belum menganggap jari kita ini lawan dia nah kita bikin flaring dulu ini udah mulai nih udah mulai gampang dia di flaring kaca tuh langsung diganti pakai jari terus ganti lagi terus ganti lagi pakai kaca mulai flaring lagi kita ganti pakai jari nah terus ganti lagi pakai kaca lagi pasti naik lagi kan dia langsung ganti pakai jari mulai terlihat nguncuk kita kacain lagi gitu terus menerus teman-teman ya caranya seperti itu proses ngelatih cana biar flaring pakai jari ya kalau kita ngelatih pakai ngelatih dari kecil teman-teman keuntungannya apa saat cana kita latih mentalnya dari kecil pasti adaptasinya nanti akan lebih bagus lagi teman-teman nanti saat saat sesnya naik cananya semakin tua dia adaptasinya akan semakin bagus karena mentalnya sudah terlatih dari kecil nanti kita mau obok-obok akuariumnya mau ganti air sering-sering akan lebih mudah adaptasi menurut pengalamanku seperti itu makanya aku lebih suka pelihara cana dari baby memang resikonya kalau dari baby kadang bakat-bakat itu sedikit kurang terlihat ya teman-teman harus jeli bakat dia gondrong semua kalau di pulkra bakat dotnya yellow spotnya kadang masih masih apa ya kurang terlihat ya apalagi saya warti baby masih kurang terlihat dot-dotnya ya resikonya seperti itu kadang gondrongnya juga belum belum terlalu terlihat kalau baby-baby ses 4 cm itu teman-teman belum terlihat terlihat itu nanti saat ses sudah mulai 7 cm 6 cm itu baru mulai terlihat ini ses berapa ya kira-kira ya kira-kira sih kalau aku lihat 6 cm ya nanti ya ini ses 6 cm kira-kira 5 sampai 6 emang masih bocil lama andraw nih besarnya setewa arti andraw lama besarnya maru yang cepetnya ini maru nih red barito ini gak enggak simet teman-teman ya enggak simet tapi kita coba aja kita progres aja untuk jadi untuk jadi apa bahan pembelajaran saya juga ya nanti seperti apa ya ini masih baby juga garis merahnya masih ada jadi untuk percobaan-percobaan ini nanti barito ini yuk kita ini belum dikasih makan ya ini jadi pagi hari memang waktunya dia dikasih makan nah ini ada kebetulan ada ulat hongkong yang putih tuh kita goda sekalian kita goda ya semakin galak kalau digoda gini tuh semakin galak karena ngejar-ngejar makanan seperti di alamnya teman-teman cukup dengan satu ekor ulat hongkong ya oke mungkin itu aja teman-teman konten kali ini update tentang andraw ya tentang cana andraw semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngelatih andraw-nya mentalnya ya terutama ngelatih mentalnya atau adaptasinya kalau adaptasi sebenarnya sering digoda pakai makanan aja jangan di flaring-flaringin dulu pakai kaca nanti makin nguncup dia makin mager kalau belum bisa adaptasi goda-goda pakai makanan gini aja pelan-pelan jangan tiba-tiba langsung ditodongkan gini ya biasanya cananya akan kaget teman-teman kita perlahan-lahan dari jauh tetap mau goda makanan mau ngelatih kaca mau ngelatih pakai tangan dari jauh pelan-pelan kita dekatin biar dia gak kaget teman-teman jadi dia udah tahu kedatangannya perlahan-lahan nanti baru kalau dia udah mulai respon kita coba gerakin pelan-pelan kalau udah respon kali ya makin cepat gak apa-apa biar insting mentalnya itu makin galak dia oke semoga bermanfaat jika ada kekurangan silahkan kita diskusi di kolom komentar bye-bye bye-bye bye-bye